Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah dan kajian VK ini Mudah-mudahan iman Islam serta kesehatan Senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian Teman-teman sekalian kali ini kita coba ingin menjawab ya beberapa pertanyaan dari netizen Terkait dengan kelanjutan bahasan riswah di konten kita sebelumnya Nah pertanyaannya yang timbul adalah apakah kos politik Biaya politik seseorang yang magang menjadi kepala daerah Presiden maupun anggota legislatif Yang diberikan kepada seseorang ini semuanya riswah Semuanya haram untuk diterima Jawabnya tentu tidak Kalau riswah ini silahkan dibuka di konten sebelumnya Ini akan kita bahas yang tekanannya Pembahasan ini adalah yang bukan riswah Nah bagaimana kemudian atau apa kira-kira atau jenis bagaimana yang ini tidak riswah Nah ini silahkan dibuka di dalam is'adurofik dan bisa disimak ya Just dua halaman seratus Sebagai penghantar Imam Syafi'i berkata ketika seorang hakim itu menerima suwab Maka keputusan hukumnya ini harus ditolak Wa ingka nabi hakim sekalipun hakim ini Kodi ini memutuskan dengan hak Sebab apa? Sebab semestinya Tanpa disuap pun sebagai tugas kewajibannya Dia harus memutuskan bi hakim Tidak boleh bil batil Lawa riswatu marjidatun Suwab yang dia terima harus dikembalikan Kepada yang memberi Ketika ada seorang hakim Kemudian dia menyuap penguasa Agar dia menangani perkara itu Jadi menangani perkara itu Dia dengan cara membeli Menyuap kepada penguasa Maka wilayahnya adalah batal Jadi kekuasaan di dalam menangani perkara itu batal Dan apabila berlanjut kepada keputusan hukum Hukumnya juga harus ditolak Nah ini yang penting Tidak termasuk bagian dari riswah Jadi nanti memberinya boleh Menerimanya juga boleh Yang ini apa Seseorang ini menyerahkan harta Memberi harta Memberi uang Kepada seseorang yang bertugas Untuk bicara kepada Penguasa semisal Atau siapalah Jadi ada orang ini dibeli jasanya sebagai mediator Dia memediasi Nah apabila amalnya apa yang dimediasi Apa yang disampaikan Ini adalah sesuatu yang jais Amrun ja'izun Maka ini bukan bagian dari riswah Tapi adalah bagian dari akad Jualah Di sebagian referensi yang lain Disebut dengan Ijaroh Ijaroh vidiman Nah dari sinilah kemudian Kos politik Ini apabila Ini kita berikan kepada seseorang Yang kita beli jasanya Yang kemudian kita sebut Yang sering disebut dengan tim ses Atau tim pemenangan Maka memberi Uang ini Atau memberi upah ini Hukumnya boleh Bagi dia menerimanya boleh Yang penting apa tadi Tugasnya adalah Tugas-tugas yang diperbolehkan Di dalam pemilu Tugas-tugas yang diperbolehkan banyak Seperti yang bertugas Mengurus administrasi Mengurus pengadaan alat peraga Mengurus mobilisasi massa Untuk diberi penjelasan Tentang pemilu Kemudian mereka-mereka yang Bertugas untuk Pembuatan Alat-alat untuk Atau sesuatu untuk Pengenalan calon Kaos Dan lain sebagainya Nah maka ini adalah Yang diberima Yang diberikan Oleh calon kepada tim ses ini Hukumnya adalah Halal Karena itu adalah Bagian dari akad jualah Pertanyaan adalah Kan tidak ada yang formal Ya Jarang yang formal Sesuatu Yang diberikan ini Ujroh Kemudian Kerjasamanya itu adalah Juala ijaroh Tidak Tidak ada Nah maka jawabannya adalah Bahwa akad Itu berkaitan dengan Makosid wal ma'ani Jadi bahasa-bahasa Penghantar Di dalam satu Kerjasama Itu Tidak harus formalitas Karena Al-i'ntibar fil-ukut Al-makosid Wal-ma'ani Lal-alfad Wal-mabani Jadi Yang di Iktibar Yang menjadi perhitungan Di dalam akad Itu kerjasama itu Yang penting adalah Tujuannya Maksudnya Bukan Lafat-lafad Atau Apa yang Formal yang di ucapkan Nah Maka Sekalipun bahasa Tim ses Itu harusnya adalah Mengatakan akad Ijaroh Atau jual Sama seperti kita Kehidupan sehari-hari Kita hutang Kadang bahasa kita Itu pinjam Ini kan lain Pinjam itu ariah Hutang itu korudu Tapi sering Ariah ini Pinjam ini Digunakan untuk Maksud Seorang untuk Untuk hutang Sama seperti orang Jual-beli di warung Tiba-tiba orang datang Makan Minta minum Minta bahasanya Minta makan Minta Jadi Soal Padahal yang dimaksud Itu adalah Jelas Jual-beli Antara keduanya Jadi Tidak harus formalitas Nah Ada lagi pertanyaan Kan tidak ada Perjanjian Berapa Juklunya Kalau itu Jualah Atau Saimbara Berapa Upahnya Kalau itu Ijarah Tidak jelas Kembali Ke dalam Fekihnya Bahwa ketika Ijarah Jualah Ujrohnya Juklunya Itu adalah Majul Maka memang Batal Batal Tapi bukan Berarti Tidak halal Yang diterima Apabila terjadi Keridoan Di antara Keduanya Dan nanti Kembali Kepada Juklu Juklul Misli Atau Ujroh Misli Itu di dalam Ijarah Juklul Misli adalah Upah yang Sepadan Upah yang Standar Nah Apa boleh Diberi lebih Boleh Yang tidak boleh Adalah Kalau kurang Ini Aturan-aturan Di dalam Fekih Ijarah Maupun Juklul Jadi kembali Kepada Ujroh Misli Berkaitan Dengan Aspek-aspek Yang meliputinya Jadi kemudian Misal Seorang tokoh Menjadi Tim-tim Ses Maka tentu Karena pengaruhnya Besar Apa Namanya Pengikutnya Banyak Tentu Kalau dia Bertugas Untuk Pemenangan Agar Si calon Ini Dipilih Tentu Ujrohnya Banyak Dan ini Wajar Jangan sampai Semisal Tim ses yang Lain Yang mungkin Pengaruhnya Tidak Banyak Tugasnya Tidak Berat Kemudian Ini Minta Sama Dengan Yang Jangan Jadi Ujroh Mesin Itu Berkaitan Dengan Faktor Yang Banyak Nah Kemudian Sebagai Penguat Ini Bisa Kita Baca Di dalam Raudotu Tolipin Jadi Jus 11 Alaman 144 Jadi Imam Hozali Memberikan Fatwa Di dalam Kitab Ehyanya Al-Malu Al-Malu Ima Yubdalu Li Horodin Ajili Jadi Harta Yang diberikan Kepada Orang Lain Itu Ada Kalanya Orang Yang Membeli Itu Berharap Balasan Itu Di Akhirat Bukan Di Dunia Nah Wah 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 Kurbatun Aw Sudak Kotun Yang Seperti Ini Disebut Dengan Ibadah Mendekatkan Irmada Allah Karena Dia Tidak Menginginkan Balasan Di Dunia Tapi Sawab Atau Pahala Di Akhirat Atau Lebih Dikenal Ini Disebut Dengan Sedekah Wa Imali Ajilin Ada Kalanya Seseorang Memberi Harta Orang Lain Itu Balasannya Gantinya Itu Ingin Ada Di Dunia Wah Imah Mahlun Ganti Ini Balasan Ini Sebagai Ganti Dari Dia Memberi Harta Itu Ada Kalanya Dia Ingin Balasan Harta Yang Sama Sekalipun Jenisnya Berbeda La Fahuwa Hibadun Bisharti Sawab Aulitawak Kui Sawabin La Ini Disebut Dengan Hibah Bisharti Sawab Jadi Dia Memberi Harta Tapi Saratnya Dia Juga Harus Diberi Harta Ini Kamu Saya Beri Uang 10.000 Saratnya Ayam Kamu Ini Dikasihkan Ke Saya Namanya Hibah Bisharti Sawab Kalau Di Dalam Gajian Bukih Kita Ini Bimak Nal B Jadi Semakna Dengan Jual Beli Nah Wa Ima Amalun Yang Kedua Balasan Yang Ini Didapat Di Jumlah Itu Bukan Tapi Apa Bekerjaan Satu Amal Bekerjaan La Fa Ingkana Amalan Muharroman Awajiban Muta Ayyanan Atau Muta Ayinan Fahuwa Rishwatun Nah Kalau Amalnya Dia Memberi Sesuatu Memberi Harta Uang Misal Dan Ini Sebagai Balasannya Dia adalah Melakukan Sesuatu Pekerjaan Kalau Pekerjaannya Amalnya Adalah Haram Atau Tidak Haram Tapi Sesuanya Menjadi Kewajiban Bagi dia Untuk Amal Itu Maka Ini disebut Dengan Suwa Termasuk Bagian Dari Ini Adalah Orang Yang Memberi Harta Kepada Orang Lain Kemudian Sebagai Tim ses Sumbah Mata Pekerjaannya Ini adalah Pekerjaan Pekerjaan Yang Haram Apakah Menjadi Baser Misalnya Seperti itu Yang Memfitnah Ujaran Kebencian Maka Ini adalah Bagian Dari Riswa Kenapa Dia Mendapatkan Upah Ini Untuk Satu Amal Yang Haram Atau Dia Bertugas Untuk Membagi Suwap Sama Saja Karena Amalnya Adalah Haram Atau Bukan Haram Sesungguh Ya Tapi Sudah Menjadi Kewajiban Atau Pardu Bagi Dia Misalnya Yang Seharusnya Dia Harus Memilih Calon Yang Terbaik Menjadi Kewajiban Dia Tapi Kemudian Amal Ini Dia Beli Dengan Upah Maka Upah Ini Bagian Dari Riswa Itu Sudah Menjadi Pardu Ain Menjadi Kewajiban Mutak Ayinan Sama Dengan Kaudi Tadi Kewajiban Dia Harus Menghukumi Bihak Tapi Dia Menerima Suwap Ini Bagian Dari Yang Wajiban Mutak Ayinan Apabila Pekerjaan Amalnya Ini adalah Amal Yang Mubah Maka Maka Ini adalah Bagian dari Jualah Atau Ijarah Seperti yang Kita Sampaikan Tadi Maka Tim Ses Ini Yang Diterima Ini Halal Sebagai Ujroh Dari Akad Ijarah Atau Juklun Sebagai Akad Jualah Nah Sebagai Penguat Seperti apa Yang disampaikan Bahwa Kalau Di dalam Apa Pembentukan Tim Ses Kemudian Di dalam Kita Ada Seorang Calon Mengumpulkan Beberapa Tokoh Kemudian Tiba-tiba Dia Mendapatkan Apa Uplop Uang Ini Ini kan Memang Secara formal Ini kadang Ada yang Tidak Terpenuhi Akad Ijarah Jualah Nah Tadi Kita Sampaikan Kalau Begini Seperti Apa Maka Tadi Kita Sampaikan Bahwa Kembali Kepada Ujroh Misil Jadi Apa Yang Diterima Ini Maka Disetandarkan Dengan Standar Per Tim Sesan Per Tim Pemenangan Ini Ujroh Misilnya Seperti Apa Berapa Jadi Kalau Korda Berapa Kordes Ini Berapa Kalau Hanya Orang Disuruh Tidak Menjadi Koordinator Tapi Mengajak Para Upama Penampu Aluminya Agar Supaya Memilih Dia Bagian Dari Amal Maka Ini Berapa Ujroh Berapa Disuaikan Dengan Kelayakan Ini Di Dalam Mausu'ah Fikyah Bisa Disimak Di Dalam Ijarah Itu Jadi Wajib Jirnya Orang Menyewa Ini Sudah Memanfaatkan Apa Yang Disewa Kalau Jualah Atau Ijarul Timah Orang Yang Menyewa Sudah Memanfaatkan Tenaga Jasanya Maka Kembali Ke Ujroh Misil Wa Indah Abi Hanifah Tawa Abi Yusuf Muhammad Sohibah Abi Hanifah Murid Tapi Sekaligus Rikan Beliau Abi Yusuf Muhammad Yang Paling Terkenal Yajibu Ajr Misli Bisharti Ala Yazidah Dil Musamma Lalu Beliau Ini Menyaratkan Ujroh Misil Asalkan Tidak Melebih Dari Musamma Tapi Kalau Sudah Ujroh Misil Melebih Musamma Harus Musamma Bitu Ya Tidak Karena Fil Akdi Tasmiyatun Apabila Di dalam Akad Berapa Ujroh Upahnya Sudah Sepakati Bitu La Fa'il Lam Yakun Fil Akdi Tasmiyatun Kalau Tidak Disebutkan Berapa Upahnya Para Temses Ini Berapa Nanti Gajinya Bitu Tidak Sebutkan Wajab Jadi Harus Diberi Upah Upah Standar Yang Paling Maksimal Nah Kelantasan Kalian Sebagai Pembanding Ini Silahkan Disimak Dari Keputusan Hasil Pasumasa Elkubro Pondok Pesantin Lirboyo Jadi Ini Dilaksanakan Belum Lama 13 14 Desember Dan Dalam Satu Keputusannya Apa Hukum Kos Politik Yang Diberikan Banda Seseorang Ini Juga Persis Dibelah Menjadi Dua Jadi Bagi Pemilih Pasif Yang Seharusnya Dia Memilih Yang Terbaik Tapi Kemudian Dia Menerima Apa Manipolitik Atau Riswah Ini Maka Haram Hukum Untuk Diterima Tapi Kemudian Untuk Hukum Kos Politik Untuk Kerja Tim Pemenangan Asalkan Amarnya Ini Adalah Jais Tidak Dilanggar Oleh Syariah Maka Ini Hukum Diperbolehkan Dan Silahkan Ini Bisa Dibaca Lengkapnya Rumus Itu Sebagai Pembanding Terhadap Bapak Yang Kita Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Maka Bermanfaatuh Maka Bermanfaatuh 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 Terima kasih telah menonton!